Anda kembali lagi bersama kami di Kompas Malam. Sedara pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahmanato yang kerap di Sapa Gus Miftah menemui Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa. Gus Miftah menilai Kofifah pantas menjadi baca wapres. Usai pertemuan dengan Kofifah, Gus Miftah mengaku pertemuan tersebut merupakan silaturahmi. Gus Miftah menyatakan Kofifah memiliki peluang menjadi cawapres karena sudah mempunyai kapasitas itu. Pertemuan ini menjadi perhatian di tengah isu Kofifah yang digadang-gadang menjadi salah satu kandidat ketua tim pemenangan dan baca wapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Gus Miftah sendiri sudah menyatakan dukungan untuk Prabowo Ketua Umum Gerindra. Kalau soal kapasitas ya RU2 ya pantas. Sekarang ngomong-ngomong kapasitas loh ya. Dan kita sebagai orang yang mana gak dukung atau gak bangga kalau sampai orang yang jadi cawapres. Kalau kapasitas pasti ada. Makanya kita doa-doa yang terbaik saja deh. Peluangnya ada juga. Peluangnya ya ada insya Allah doain aja. Ya Gus Miftah melempar kode jika Kofifah Indar Parawansa pantas atau cocok menjadi cawapres. Lalu kira-kira apa arti kode ini? Akankah Kofifah menjadi cawapres Prabowo Subianto? Kita akan bahas bersama Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prajito. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Nitya. Mas Adi ini kan sebelum pendaftaran memang masih akan tebak-tebakan siapa kira-kira cocok. Jadi ada yang menyebutkan kode keras begitu ya. Kalau ini keluar dari Gus Miftah yang memang sudah menyatakan dukungan ya untuk Prabowo bahwa Kofifah pantas menjadi cawapres karena punya kapasitas mumpuni dan seorang NU. Ini menurut Anda ini lagi memang menggoda untuk cawapresnya yang didukung gitu Prabowo atau yang lain? Ya pertama memang publik bertanya Gus Miftah itu kapasitasnya sebagai apa di timnya Prabowo Subianto ya. Apa betul memang diutus untuk bertemu dengan Kofifah ya menawarkan posisi cawapres. Itu kan Sumir. Karena kita tahu bahwa tim Prabowo sampai hari ini belum pernah diumumkan siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi sekretaris dan bidang-bidang yang ada di dalamnya. Jangan-jangan Gus Miftah ini ya menyampaikan ini hanya sebatas pendukungnya Prabowo Subianto ya. Saya kira misalnya validitas informasi dan statement politiknya juga bisa dibantah juga oleh tim Prabowo yang lainnya. Karena kan belum ada pernyataan secara resmi kan. Itu yang pertama. Nah yang kedua betul memang Kofifah ini menjadi komoditas politik papan atas ya terutama fungsinya sebagai gubernur Jawa Timur yang dililai punya penetrasi yang cukup kuat terutama di kalangan adliin dan tentu saja basis politiknya di Jawa Timur. Cuman kan yang menjadi pertanyaan itu adalah kalau Kofifah kemudian dibidik sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto lalu Erick Thohir lalu Erlangga Hartarto ini mau dikemanakan dua orang yang saya kira memang sudah disodorkan secara nyata oleh Golkar dan oleh PAN tentu saja untuk bisa berdampingan dengan Prabowo Subianto. Ini kan pertanyaan-pertanyaan tidak gampang yang saya kira harus diterjemahkan juga sebenarnya oleh Gus Miftah. Apalagi kalau kita melihat dalam seminggu dua minggu ini sudah banyak billboard, baliho, dan one way di mobil-mobil angkot yang sudah menunjukkan ada foto di mana Prabowo Subianto berdampingan dengan Erick Thohir. Itu artinya apa? Ada kerja-kerja politik dari timnya Erick Thohir yang sepertinya ingin menduetkan antara Erick dan Prabowo Subianto di 2024. Ya dari dalam konteks ini ya saya kira sebenarnya saya menduga jangan-jangan Gus Miftah itu ke Jawa Timur dan bertemu dengan Kofifah sebagai upaya untuk menggalang dukungan politik di kalangan Nahdiliin, di kalangan para Masyayi, di kalangan para Ustadz-Ustadz di Jawa Timur yang selama ini memang belum terafiliasi ke Prabowo Subianto. Tapi bukan untuk Cawapres gitu maksud Anda? Kalau bakal calon presiden rasa-rasanya agak sulit saya bayangkan ya karena kita tahu persis bahwa ya memang selama ini Kofifah belum pernah diperhitungkan secara signifikan ya yang justru diperhitungkan itu adalah Erick Thohir setelah itu kan Alangga Hartarto bukan yang lain justru kalau Kofifah terus dihembuskan jangan-jangan ini justru akan menimbulkan rasa tidak nyaman ya dari Pandan Golkar yang sudah menyatakan dukungan politiknya ke Prabowo Subianto Prabowo itu kalau cuma dengan apa namanya PAN misalnya tentu secara psikologi politik agak kuat khawatir misalnya dari Golkar ini akan balik badan kalau bukan Pak Langgai yang dipilih sebagai pilihan politiknya apalagi misalnya kita dengar beberapa waktu yang lalu Prabowo Subianto sangat menginginkan bahwa bakal calon presidennya adalah mereka yang punya portfolio politik anak muda ya dulu kan menduganya itu dialamatkan kepada Gibran ya karena memang saat ini sedang ada judicial review di Mahkamah dan belum juga keluar sampai sekarang sebenarnya putusannya betul ini mudah tapi yang kemudian didatangi adalah Mbak Hopipah yang notabene-nya menurut saya cukup senior dan masuk dalam kategori kolonial lah dalam Tanah Putih jadi bagi saya ini bagian dari ikhtiar politik sepertinya yang dilakukan oleh Kubu Prabowo Subianto untuk membangun jejaring politik dengan figur-figur yang dinilai punya penetrasi punya konstituen dan kekuatan politik di Jawa Timur makanya Hopipah adalah salah satu sosok yang kemudian didatangi tapi bukankah kemudian tadi kembali lagi kekuatan Hopipah sebagai gubernur Jawa Timur dan juga menjadi seseorang yang kemudian sumber suara dari NU bukan gak ini juga punya pertimbangan tertentu karena koalisi yang berseberangan tentu koalisi ada Muhammad Iskandar disana ada keinginan untuk memecah suara dari NU? ya sebenarnya tanpa ada Hopipah sekalipun suara NU itu terbelah dari dulu memang suara NU tidak pernah solid ke satu partai dan tidak pernah solid ke salah satu capres tertentu itu menjadi fakta politik yang tidak terbantah sebenarnya tapi kalau kita membaca rata-rata dari keinginan kubu Prabu Subianto ya Mbak Nitya kita tahu persis bahwa salah satu kelemahan Prabu itu adalah Jawa Timur dan di kalangan NU nah mendatangi Hopipah tentu sebagai sebuah ikhtiar politik ya supaya Jawa Timur misalnya Prabu ini mendapatkan dukungan yang signifikan syukur kalau mendapatkan kalangan dukungan politik dari Nahdili jawaban tentu ada pada Hopipah yang kemudian didatangi oleh Gus Miftah ya ini adalah bagian strategi politik apakah yang ditawarkan kepada Hopipah itu misalnya sebagai bakal calon wakil presiden atau hanya sebatas ketua tim pemenangan atau tim pemenangan yang ada di kubu Prabu Subianto tapi yang jelas Prabu itu sepertinya sedang mencari pintu masuk supaya Prabu itu kuat di Jawa Timur dan masuk di kalangan pemilih Nahdiliin dulu benarnya pemilih Nahdiliin ini sudah mulai menyukai Prabu Subianto ketika PKB kurang lebih sekitar setahun lamanya berkoalisi tapi ketika PKB ini hengkang angkat kaki berkabung dengan poros perubahan pintu masuk ke NU nya agak sedikit berkurang inilah yang sepertinya bisa menjelaskan kenapa Gus Miftah hadir ke Jawa Timur bertemu dengan Hovifah tentu sebagai upaya untuk melakukan komunikasi politik Hovifah bisa menjadi bagian dari tim pemenangan Prabu Subianto jadi belum tentu kode menjadi baca wapres tetapi tetap untuk meraih atau mengamankan suara NU dan juga mengamankan suara di Jawa Timur terima kasih Mas Adi sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam terima kasih Terima kasih terima kasih terima kasih